Ada sorotan menarik dibalik kemenangan Karim Benzema yang meraih piala di Gala Ballon d'Or 2022 pada selasa 18 Oktober 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Nasib berbeda dialami dua penggawa timnas Perancis. Benzema mendapatkan trofi sedangkan Kylian Mbappé mendapatkan hujatan. Karim Benzema sukses meraih trofi Ballon d'Or 2022 mengungguli para pesaingnya seperti Sadio Manny, Kevin De Bruyne maupun Robert Lewandowski. Benzema jelas menjadi pujian dengan prestasi Ballon d'Or 2022-nya itu tetapi nasib sebaliknya menimpa Kylian Mbappé. Saat mengadiri ACK Ballon d'Or 2022 di Teatro du Catelet Paris, Kylian Mbappé mendapatkan hujatan. Mbappé yang saat itu datang bersama sang ayah memperoleh hujatan dari publik Perancis sendiri. Bukannya tanpa alasan mengapa bintang Paris Saint-Germain ini dipanjiri ajaikan hingga nginyiran. Selain performa yang menukik tajam, Mbappé juga terus menerus ulah di PSG maupun timnas Perancis. Terbaru, Mbappé ingin membeli kontaknya di PSG sehingga dia bisa hengkang pada kursa transfer musim panas nanti dengan gratis. Situasi ini membuat Kylian Mbappé meluai sorotan negatif tidak hanya dari pendukung PSG tetapi juga publik Perancis. Sebagai informasi, Karim Benzema membuktikan diri bahwa usia hanyalah angka. Karim Benzema merengkuh gelar pertama Ballon d'Or 2022 saat usianya menginjak 34 tahun. Dini membutuhkan perjuangan yang tidak mudah untuk menggapai prestasi tersebut. Terlebih, momen tercoret dari skuad timnas Perancis menjadi pengalaman terburuk bagi Benzema. Sebagai catatan saja, Benzema merupakan pemain Perancis kelima yang meraih trofi Ballon d'Or. Ini kali pertama sejak 24 tahun silam ada pemain Perancis yang menyabut penghargaan pemain terbaik. Terakhir kali ialah Zinedine Zidane pada tahun 1998. Terima kasih telah menonton!